Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku mau unboxing Udah saya buka ya Jadi Saya ini ceritanya beli kunci Starbit Starbit itu ya Kunci bahasanya apa ya L bintang Ini ada ukuran T40, T50 Sama L yang biasa ukuran 6 Yang saya mau bahas itu Yang terutama T40 ini T50 Ini T50 untuk Kepala babinya Yamaha Atau kunci kaliper Kalipernya apa Kepala babi itu loh Yang tempat cakram Kunci cakram lah segampangnya Itu Kalipernya Yamaha Ini jarang sekali rusak Saya dari dulu belum pernah mengganti kunci T50 ini Tapi beli aja untuk serb ya Karena siapa tahu Rusak lah ya Kita untuk serb Tapi ini saya singkirkan TL6 juga H6 ini ya H6 ini juga Saya biasanya gak pernah beli kayak gini Biasanya bikin sendiri Pakai bekas obeng yang patah Obeng ketok yang patah Saya bikin sendiri Itu gak pernah rusak juga Awet Belum pernah ganti maksudnya Nah ini saya singkirkan Yang T40 ini kan bro Yang saya mau review Ini saya berapa kali mengganti Sorry Berapa kali beli kayak gini T40 Punyanya Tekiro Lagi-lagi brand Tekiro ya Kita Sangkut pautin disini Jadi beberapa bulan yang lalu Saya beli itu dua Tekiro Kebetulan saya memakai motor yang kalipernya keras yang bro Ada dapat kalipernya keras Jadi saya pakai Punyanya Tekiro kayak gini Saya buka Tek patah Ya Pas bautnya karatan gitu ya Nah patah Terus yang satunya Saya pakai Bukanya pakai Impact Jadi pakai impact disini Tembak gini puter Krek patah juga Jadi berapa kali Saya pakai Tekiro itu Gak pernah beruntung Patah terus Harganya Tekiro itu Sekitar Rp30.000 Jadi ini saya beli yang lebih murah Ini sekitar Rp25.000-Rp30.000 lah Antara Rp25.000-Rp30.000 Mereknya Lipro Japan ya Nah saya gak tahu juga ini Bagus apa enggak Ini saya mau coba nanti Nah biasanya Tekiro warnanya kan Ngedove Ya warna Bajak Tapi ngedove Seperti warna-warnanya Grip on gitu kan Berucir khasnya grip on Jadi warnanya agak ngedove Nah cuman ini warnanya dia kayak kecoklatan Saya punya kunci L yang kayak gini tuh Yang model L biasa ya Starbeat tapi yang model L itu Itu dia juga Belum pernah patah Eh Ada juga yang T40 juga patah Sorry T40 juga patah Yang T50 belum pernah patah juga Masih kuat Kenapa T40 sering patah Dibandingkan T50 Mungkin menurut saya itu Diameter ininya kan bro Ya Kalau punyanya Yamaha kan lebih besar Diameternya Jadi mungkin Tidak terlalu rawan patah Jadi Lebih kokoh lah ya Kalau Punya Honda kan lebih kecil T40 ya Jadi dia mudah patah Itu menurut saya aja ya Nah Terus yang kedua Saya pernah juga Pakai T40 kayak gini tuh Dua Dengan Pemikiran saya tuh kayak gini Kamu Jadi dua kunci T Eh dua kunci Starbeat kayak gini Itu yang satu itu Khusus untuk buka Yang satu Khusus untuk Ngencengin Jadi enggak kita Pakai kunci satu ini aja Misalkan satu ini tuh Kita pakai buka Kita pakai ngencengin Kita pakai buka Ngencengin terus kayak gitu Jangan modelnya ini kan Starbeat Beda dengan kunci L Yang biasa ya Yang Model H ya Nah kalau Starbeat kayak gini kan Otomatis kan Kayak ininya kan Ditekuk kan bro Kayak besi Kalau dilipat Kesana Lipat kesini Lipat Terus-terusan kan Akhirnya patah Jadi saya Berasumsi mungkin itu Penyebab kunci kayak gini Patah Jadi saya pakai Dua kunci Yang satu memang Khusus buka Yang satu Khusus ngendori Itu Kuncinya Lumayan awet Tapi tidak menutup Kemungkinan juga patah Jangan enggak tahu Ini untuk merek Lipro ini Kuat apa enggak Jadi saya juga punya merek Yang bagus kan bro Selain ini Harganya dua kali lipat Lipro Dua kali lipat Tekiro Karena Lipro ya Harganya sama Tekiro 11-12 ya Kurang lebih Jadi saya punya juga Yang versi panjangnya Kayak gini Kunci Raja Ini namanya Ini kunci Raja Ya ini Namanya Cer Raja Lihat ya Mereknya Raja Raja King Tony King Tony Ini dua kali lipat Darganya Tekiro 60 ribuan 60 atau 50 rupa Pokoknya dua kali lipat Dia kayak gini Barangnya Baja full Hitam Sekali Jadi saya di bengkel Itu punya patahan Yang kayak gini Sok bekas Sok sok Kayak gini Itu buahnya Jadi patah-patah Di ujung-di ujung Kayak gini Banyak Ada beberapa Biji Itu Buahnya Kenapa saya lebih seneng Yang kayak gini Dibandingkan yang jenis L L itu Menurut saya itu Gampang meleset Bunci yang L Gampang meleset Terus Kurang enak juga Kayak Kurang Gimana gitu ya Di tangan Kalau kayak gini Kita pakai gagang sok Langsung dek gitu kan Enak Nah ini Perbedaan Antara King Tony Dengan Lipro Harganya Panjangnya Dua kali lipat Lebih panjang Punya King Tony Harganya juga Dua kali lipat Kalau untuk Tekiro Panjangnya Yang saya sering beli Yang kayak Lipro juga Warnanya Kayak King Tony Cuman King Tony Ini kan hitam Bajanya hitam Pekat Kayak arang lah ya Kalau Tekiro Ya Agak Kusam warnanya Gitu Kayak Punya grip on Nah jadi kayak gini Nah ini loh Punya King Tony Kalau ini Wadah Udah terjamin ini King Tony Bajanya harus Joss Joss Tapi harganya ya Dua kali lipat Oke kita Coba dulu Di motor Kira-kira Gimana Saya mau kencengin Saya buka dulu Pakai Lipro Nanti saya kencengin Pakai King Tony Terus saya buka lagi Pakai Lipro Oke Nah ini Saya pakai Gagang Sok L Yang ini gagang Yang murahan Yang kunci Sok Punyanya adikku Ini yang Seset 70 ribu Atau berapa Itu Untuk belajaran Nah Saya pakai ini Coba saya buka Nah ini kan Kayak gini kan Enak kan Dibandingkan Kita menggunakan L kan kecil Gak bisa Flexible gitu Kita coba buka Ini Punyanya Scoopy ya Kalibernya Scoopy kita buka Nah ini enak Bukanya Ya Kalau pakai Kayak gini kan Enak Ini belum pernah Dibuka Kayaknya Kang Bro Untuk Bautnya Nah Ini lihat ya Masih Ada lem-lemnya Scoopy ini Scoopy tahun 2017 Oke Kita kencengin Sorry Saya mau kencenginnya Pakai King Tony King Tony Oke ya Terus saya coba Buka lagi Pakai Lipro ya Gimana Enak Masih Masih nyaman Kang Bro Oke Kita pasang Gini juga Enggak Longgar ya Pas Sama kayak King Tony juga Coba Kalau King Tony Ini bukanya Bukanya Gimana Yang bagian bawah Enak Juga Ringan Oke Kayaknya sih Bagus Kalau menurut saya Kalau kunci yang model hitam Kayak gini Itu biasanya identik Yang kayak ini loh Yang punya lipro Itu biasanya identik Itu melewat Atau patah Di mata-matanya Bukan patah Di bagian sini Tapi kalau yang jenis Baja kayak gini Namanya kan Baja Besi tua Sepuan Itu biasanya Yang sering itu Patah langsung Di batang Ya Ini Tipenya kayak Tekiro gitu Patah Biasanya patahnya Itu langsung Di batang Tapi untuk King Tony Ini Kuatlah Terjamin Kalau mau yang Murah ya Pakai Lipro Atau Tekiro Itu murah Tapi kalau Tekiro Saya udah ngalamin Beberapa Kuatah terus Kalau King Tony Belum King Tony Ya Tapi ya Harganya Lumayan lah ya Tapi masih Mahal lagi KTC Tetap KTC 100 Lebih Ini Separuhnya King Tony Masih separuhnya KTC Gitu aja lah Ya Unboxingnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh